Teka-teki identitas mayat perempuan dalam koper hitam yang ditemukan di pinggir Jalan Kalimalang, Desa Sukadanao, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, akhirnya terungkap. Jasa tersebut adalah RM yang diduga dibunuh oleh seorang pria berinisial AARN di sebuah kamar hotel daerah Bandung, Jawa Barat. Dalam penyelidikan, polisi mengungkapkan video rekaman CCTV di sebuah hotel yang menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan mayat perempuan dalam koper tersebut. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pelaku dan korban masuk ke kamar hotel di Jalan Kebon Kawung No. 54, Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV berdurasi 51 detik, tampak AARN dan RM berjalan di lorong hotel pada Rabu 24 April 2024. AARN berjalan lebih dahulu diikuti oleh RM beberapa langkah di belakangnya. Lalu, keduanya masuk ke salah satu kamar hotel sekitar pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. AARN terlihat memakai pakaian serbah hitam sambil memegang ponsel di tangan kirinya saat masuk ke kamar hotel. Sementara RM tampak mengenakan pakaian merah muda, kerudung biru muda, dan menggendong tas hitam. Setelah keduanya masuk ke kamar, rekaman CCTV itu pun terpotong dan maju ke pukul 18.40. Pada waktu itu, AARN keluar dari kamar seorang diri sambil mendorong koper hitam berukuran besar dan menenteng kantong plastik hitam di tangan kiri. Koper tersebut diduga berisi casat RM. Rekaman CCTV ini telah dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Caya Kombes Pol AD Arisham Indradi. Saya membenarkan ada video itu, ada terlihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar membawa koper, ada juga proses antara terdua pelaku dan korban ini juga masuk ke kamar. Sehari setelahnya, Kamis 25 April, warga sekitar Jalan Inspeksi Kalimalang dihebohkan dengan penemuan jasad wanita dalam koper yang tergeletak di pinggir jalan. Koper ini ditemukan oleh petugas kebersihan bernama Dana. Saat itu, Dana hendak membersihkan sampah di sekitar tempatnya menemukan koper. Curiga dengan isi koper, Dana melapor ke koordinator lapangan yang kemudian diteruskan ke Polsek Cikarang Barat. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi dan memeriksa koper tersebut. Saat koper terbuka, ternyata ada jasad perempuan utuh dengan kondisi tertekuk, berbalut baju merah dan tidak ada potongan badan. Identitas jasad itu akhirnya diketahui setelah polisi melakukan identifikasi, yakni RM. Menurut Ade Ari, RM bekerja sebagai karyawan swasta dan merupakan warga Bandung. RM mengalami sejumlah luka seperti remuk di kepala bagian kiri, hidung yang mengeluarkan darah dan bibir pecah. Kurang dari seminggu sejak jasad RM ditemukan, polisi berhasil menangkap pelaku AARN di Palembang, Sumatera Selatan. Pria berusia 29 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan oleh tim gabungan dan sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk didalami motif pembunuhannya. Pria berusia 29 tahun ini ditangkap pelaku AARN di Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.